Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So, how are you guys? I'm good How about you miss? I'm good too, thank you Nice to meet you Nice to meet you Oke, jadi untuk membuka pelajaran pada hari ini Mari kita awali dengan membaca doa bersama Doa mulai Doa selesai Oke, sebelumnya saya mau cek presensi dulu Ada yang tidak berangkat atau enggak? Semua Oke, Alhamdulillah ya, berarti sehat semua Oke, jadi gini, Miss mau tanya dulu ke kalian Kalian pernah bercerita atau enggak tentang sesuatu? Pernah Hmm, kalian tuh ceritanya cerita hal yang emang kalian alami Atau kalian tuh ada yang pernah mengarang sesuatu lalu diceritakan ke orang lain seperti itu? Pernah Ya, kita Oke, gini Jadi, Miss mau membahas tentang naratif teks disini ya Kalian kan udah kelas 10 nih Pasti udah pernah berkenalan sama naratif teks ini kan ya? Sudah, Miss Oke, good Ada yang tahu naratif teks itu apa? Apa ya? Apa ya? Aduh Oke, jadi gini Naratif teks itu adalah sebuah teks yang mana itu menceritakan tentang event yang tidak nyata Jadi itu tuh cuma karangan penulis Nah, sifatnya ini fiksi Seperti itu Lalu, untuk dari naratif teks ini punya namanya karakteristik features Atau kaedah kebahasaan yang biasanya terpakai kalau di bahasa Indonesia Nah, disini tuh ada past tense Lalu ada adverb of time Contohnya seperti once upon a time Sorry Once upon a time Lalu one day, yesterday Seperti itu Kalau kita kenal itu Contohnya Kayak misalnya pada zaman dahulu Seperti itu ya Kalau di bahasa Indonesia kan kan Awalnya pada zaman dahulu Seperti itu Itu kalau di bahasa Inggris Contohnya adverb of time Seperti itu Lalu yang ketiga ada time conjunction Contohnya seperti When Then Suddenly Before, after Dan lain-lain Lalu yang keempat ada action verb Contohnya seperti Walk Stay Drop When Dan lain-lain Nah, yang kelima ini Hampir sama seperti yang pertama Yaitu direct past verb Waps Atau past tense Contohnya When Stand Drop Drink Dan lain-lain Oke Lalu selanjutnya ada Structure Ada yang tahu Structure dari narrative text ini apa aja Structure narrative text Kode Oke Kode itu buat yang Urutan keberapa Structure Oke Karena Seperti yang Mbak Cutin bilang Ada 4 struktur dari narrative text Yang pertama Ada Orientation Lalu yang kedua Ada yang tahu Orientation Oke Nah Kalau complication ini Biasanya buat Tempat Confliknya Jadi konflik dari narasi ini Bermula dari bagian complication Lalu Ada lagi Sini Resolusi Nah Resolusi ini Tempat Dimana konflik yang ada di narasi itu Sudah berakhir Seperti itu Lalu yang keempat Seperti yang sudah disebutkan tadi Ada Koda atau reorientation Nah ini tuh Biasanya digunakan sebagai penutup dari narasi tersebut Seperti itu Lalu ada juga Types atau jenis-jenis dari narrative text Contohnya ada Fable Ada yang tahu Fable itu apa? Terima kasih Tentang binatang Oke Nice Tepuk tangan Tepuk tangan Give a close guys Oke Thank you Mbak Imtinan Lalu tentang Myth atau mitos Ada yang tahu? Mitos itu apa? Mitos Jadi Mitos itu cerita Yang berasal dari sebuah masyarakat Itu biasanya berhubungan sama Terjadinya sesuatu Seperti itu Nah Lalu ada Legends atau legenda Lalu setelah legenda Ada juga Folk tale Atau cerita rakyat Nah cerita rakyat ini Apa ya namanya? Itu tuh Kayak cerita Tapi Yang diceritakan secara teruntung-merun Dari Masyarakat Seperti itu Nah lalu Ada juga Fairy tale Fairy tale ini hampir sama Seperti folk tale Atau cerita rakyat Bedanya Terisi dengan Unsur-unsur magis Seperti itu Lalu yang Terakhir ada Elements Of Narrative text Ada yang tau Elementsnya apa aja Yang pertama? Saya Oke apa? Setting Oke nice Iva Oke setting Nah setting ini kayak Latar tempat yang Dialami di Narrative text itu Biasanya tentang Setting tempat Ataupun setting Waktu Betul Lalu ada juga Yang kedua Ada yang tau? Waktu Oke Nice Iva plus guys Untuk orang-orang yang Sudah Menjawab Lalu yang ketiga Ada Yang tau? Yang ketiga Yang ketiga Namanya plot Plot ini adalah Sequence of event Jadi Segmen-segmen Dari sesuatu Yang terjadi Di narrative text tersebut Nah Untuk yang keempat Ada Konflik Ada yang tau? Konflik ini Maksudnya gimana? Jadi konflik ini Inti permasalahan Dari Narrative text tersebut Apa yang menyebabkan Hal tersebut terjadi Seperti itu Lalu yang kelima Ada? Tema Oke nice Tepuk tangan Oke good Sekarang jam berapa ya? Oh jam 1 ya? Oke oke Karena sudah mendekati Waktu pulang ya Ibu kasih kamu PR aja ya? Sebentar Oke Jadi karena ini Sudah terbagi Jadi dua tempat ya Ini tugas kelompok Yang banyak Oke siap Wah Apa key aja dari itu? Eh Gak boleh begitu Jadi nih Ini buat kalian Lalu ini buat kalian Dikerjakan di rumah ya Iya Nah Untuk Pembelajaran hari ini Sudah selesai Diahir dengan PR ini Kita berdoa dulu Sudah penutup Sudah mulai Oke selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati oke jadi hari ini kita materinya yaitu nah jadi topik pembahasannya yaitu definition perfect generic sentence and language feature oke siapa yang bisa bacain ini ayo anak-anak yang belakang oke jadi descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang sesuatu tentang tempat tentang orang gitu ya jadi tujuannya ya ini untuk meyakinkan membaca ayo gitu ya oke selanjutnya yakni generic structure ya ini ada dua identification and description identification membahas tentang apa yang akan apa yang kayak perkenalan gitu lah ya nah yang kedua yakni description description ini menjelaskan detail secara detail tentang apa yang akan kita bahas itu selanjutnya yakni language feature ada specific participants the use of the objective the use of simple presentation and action verb oke terima kasih ibu punya ibu punya activity nih siapa yang mau mau nomor berapa nomor 1 oke nanti dulu ya jadi nanti kan ini dibalik ini ada gambarnya ya nanti tolong dideskripsikan ya karena kelas 7 jadi simpel-simpel aja ya ya boleh ini gambar apa ini itu train oke bahasa Indonesia nya kereta oke deskripsikan tolong ya kereta adalah salah satu alat transportasi darat oke pinter-pinter semuanya oke nanti kan ini habis ini ibu ada rapat nih jadi kita ada ibu ini kasih hadiah buat kalian nanti ibu kirim di grup ya hadiahnya ya mau aja besok kita kasih itu hadiah besoknya lagi oke ibu akhiri pertemuan kali ini ya yes eh pembelajaran kali ini ya mari kita tutup dengan berapa bersama selesai oke sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati 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 alhamdulillah baik thank you oke jadi kita akan mereview pertemuan sebelumnya ada yang tahu gak ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya itu apa matematik jadi kegiatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang advertisement text dan juga mereview advertisement text yang miss jelaskan minggu kemarin ya Sebelumnya ada yang tahu Ada yang ingat advertisement text Itu apa definisinya Oke Dea Advertisement text is a public announcement Commonly found in the newspaper Dalam videos or internet news Oke thank you Dea Give applause for Dea Jadi Definition for the Advertisement text adalah Yaitu Apa namanya text yang berupa Pengumuman atau Biasanya mempromosikan sebuah produk Layanan Atau juga mempromosikan tentang toko yang baru Terus juga Ada yang masih ingat gak tentang purpose Atau tujuan dari Advertisement text Coba siapa Oke Fadila To persuading readers to buy or use the product Yes good Bener ya Kata Fadila Tujuan dari Advertisement text adalah Persuading readers to buy or use the product or service Jadi Kalau kalian misalnya mau menjual sesuatu Biasanya kalian apain Mengiklankan kan Ya Yaitu Apa salah satu tujuan dari Advertisement text Ya Apa namanya Apa Selain itu juga Tujuan dari Advertisement text adalah Berupa Menginformasikan Produk apa saja yang dia jual Terus juga Apa saja kelebihannya ya Sampai sini Paham ya semua Paham Oke nice Next ya Kalau misalnya macem-macem Dari advertisement text Ada yang ingat gak Minggu lalu misjelaskan apa Oke please Ada picture Yes Audio Ya audio Video Video Yeay Oke bener ya Jadi Macem-macem dari Advertisement text itu Ada text and picture Gambar Terus juga bisa Sebuah text Juga itu Biasanya Terdapat di Baliho Atau Brosur gitu ya Terus Kalau misalnya Di audio itu Biasanya berupa di Podcast gitu ya Kalau misalnya di video Juga bisa di Youtube Next ya Next ada Example Ini contoh dari Advertisement text Itu Itu apa Contoh dari produk apa Kebab Maaf Ya Kebab Biani Gitu ya Jadi itu Lengkap ya Ada Apa namanya Ada diskon kan itu Dari tanggal 10 Sampai tanggal 18 September Terus juga ada Kontak yang bisa Di hubungi Gitu ya Paham ya Selain itu Apa saja Contohnya Misalnya Contohnya Bisa merupakan makanan Terus apa lagi Servis Ya good Terus apa lagi Ya itu ya Macem-macemnya Banyak ya Arti ya Nah ini Bener kan Ada generic structure Ada yang Masih inget gak Generic structure Itu apa aja Name of the product And description of the product Yes Good Give a blog for Dewi Jadi Ada name of the product Terus juga ada Description of the product Itu ada Kebab and Briani Descriptionnya ada ya Di bawahnya ya Makanannya Ada gambarnya ya Terus apa lagi Sinta tau gak Apa lagi Ya Contact kita Terus Catching language Ada yang tau Catching language Itu apa Bahasa yang menarik Good Thank you For the art Oke Jadi itu ya Materi kita Pada hari ini ya Paham semua ya Paham Alhamdulillah Thank you ya Jadi Mungkin itu saja Materi kita pada hari ini Besok Kita akan lanjut lagi Materi tentang Description text Jadi kalian belajari Tentang description text ya Oke Oke Thank you ya Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good evening students Good evening How are you today? I'm good Okay Udah siap kan membelajar hari ini? Good evening Semangat ya semuanya Oke before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Finish Finish Oke Miss mau Check attendance ya Hari ini Berangkat semua kan? Yes Alhamdulillah Kita semua Diberikan kesehatan Sehingga bisa Sehingga bisa Mengikuti pembelajaran pada hari ini Oh iya Sebelumnya Ini gambar apa ya? Mau I'm mau Oh iya I'm mau Iya Ini gambar Tiger Terus How many legs do they have? Ada berapa kakinya? Empat And then What do they eat? Makannya apa? Daging Terus Habitatnya dimana sih? Oh iya Gak boleh saru Iya Habitatnya di hutan Terus Dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi Ada yang udah tau gak Kita nanti belajar apa? Deskriptif Deskriptif No no Salah Jenis teks ini tuh Hampir mirip sama deskriptif Semuanya Report Kita belajar tentang report teks Ada yang tau gak Tujuan report teks itu Untuk apa? Gak perlu Belum tau lah Jadi Tujuannya itu To find out information About an object Based on fact Jadi untuk Menemukan informasi Dari sebuah objek Berdasarkan fakta Terus Apa sih Report teks itu? Gak tau nih 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 Jadi report teks Is one of text In English That explain the details Of an object Jadi Yang tadi Seperti Tujuannya Yaitu Ya terus Explanation in the report teks Is the result of observation Jadi penjelasan Dari report teks itu Adalah hasil dari Observasi Atau penelitian Gitu Terus Apa sih bedanya Dengan deskriptif teks Tadi yang kalian sebutkan? Gak tau Ya kalau report itu Ya betul sekali Mbak Intimang General Kemudian Deskriptif itu Lebih spesifik Terus Generic structure nya Itu ada dua Yaitu General classification Dan description Kemudian Language features nya Itu Ada lima Yang pertama General nouns Relating verbs Or linking verbs Timeless present tense Dan technical terms And the last is introducing Group or general aspect Nah disini miss Ada ini nih Bacaan Ada yang mau baca? Ya silahkan Mbak Intinan Oke Jadi ini Bacaan mana apa ya Judulnya itu apa? Tiger Habitatnya dimana tadi? Hutan Iya mungkin sekali Iya in jungle Nama lain tiger apa tadi? Itu? Enggak itu Menurut Menurut bacaan ya Bukan ini Iya betul sekali Pantera Tigris Terus Oh ada bacaan lagi Tentang? Dilepkan Iya Elepkan itu apa? Kajar Iya betul sekali Tapi bacaan ini Untuk menjawab Eksersis Eksersis Yang miss buat Dikwizi Selingnya udah Dicari di grup ya Dikerjakan ya Nanti Hasilnya Itu akan miss Jadikan penilaian Buat menilai harian Dikerjakan sekarang ya 10 menit cukup kan? Cukup Cukup Ya bisa diakses ya Linknya ya Oke miss Oke Cukup ya Sudah selesai? Sudah Sudah Kok menyontek sih? Sudah miss Pindah Nangkang Bacok aku pindah sana Miss Iya pindah saja Terserah Ya jadi hari ini kita belajar tentang apa? Report text Iya report text Apa itu report text? Ehm Ya suatu text dalam bahasa Inggris yang menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang penelitian dilakukan oleh penulisnya Kenapa? Fakta Iya Itu bukan report Itu naratif Iya review Ya Terus Untuk di rumah Miss akan membuat tugas untuk kalian yaitu Ini tapi gampang banget tugasnya gampang banget kok Gak yang susah-susah Kenapa? Jadi tugasnya kalian membuat report text di rumah Terserah bebas mau tentang hewan, makanan, atau tubuhan, tempat apapun itu Terserah kalian Nanti penulisannya itu diketik ya Terus dikumpulkan di Google Classroom yang sudah kalian join kemarin itu yang misbagikan kodenya sudah pada join kan? Sudah Ya siap, ya pinter Terus untuk minggu depan, kita mau review lagi tentang report text Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya Oke Miss Ahiri, thank you so much for today Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 sekali semuanya nah misalnya descriptive text itu apa ya coba angkat tangan teks yang mendeskripsikan orang, benda atau sesuatu secara spesifik betul, Imtina descriptive text tadi yang seperti dibilang sama Mbak Imtina itu yang mendeskripsikan tentang objek, baik itu manusia atau hewan, atau tempat secara spesifik seperti itu nah, generic structure nya ada berapa ada yang tau? dua pintar-pintar semua ya apa aja? apa aja? coba sebutin pertama identification terus yang kedua apa? ya, pintar-pintar semua bagus jadi identification itu itu tentang gambaran umum dari topik sedangkan description nya itu detail nya ya oke miss oke nah, sekarang ada linguistic elements ada berapa? ada yang tau? lima coba sebutin satu yang kedua yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang kelima link in flow ya, pintar semua oke ini ada salah satu contohnya ada yang mau bacain gak ya? yuk siapa? yuk bapak Dila yuk bacain oke my mother my mother is a beautiful person yuk bapak Dila yuk bapak Dila yuk bapak Dila good nah disini miss ada gambar ya ini gambar apa? car car coba deskripsikan dong car kerenya car 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 Oke, ada gambar satu lagi nih Ayo, disituin Ayo, yang bener, yang bener Ya, yang bener Ya, apa lagi Oke ya, hari ini kita mau review nih Udah selesai Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Tadi deskriptif, eh deskriptif teks, apa ya? Belum, belum Deskripsikan satu objek, dua orang, benda Untuk depan atas warna secara spesifik Yeay, good Udah pada paham semua ya, deskriptif teks Paham Jadi, karena udah selesai waktunya Miss mau kasih tugas buat kalian di rumah Mau, mau Di rumah Mau, mau Mau, mau Mau, mau Apapun yang ada di sekitar kalian Paham, boleh gak? Boleh Bagi pacaran tuh sudah dideskripsikan Oh, iya tadi ya Ya, tugasnya itu ya Paham semuanya Paham Digumpulkan minggu depan ya Yes, please Oke Thank you very much for today See you later Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 ada yang udah tau hari ini kita akan belajar apa dari dua pertanyaan tadi hujan selamat menikmati 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 Ini langsung dibahas Oke Oke waktunya habis ya Oke Benar semua ya tadi ya Gujur ya Gujur sekali Pintar-pintar sekali ini ya Nah selanjutnya Ada satu tugas lagi Kalian bikin advertisement text Cara berkelompok ya Satu kelompok satu Terserah mau jenis apa Dan Eh iya Maksudnya satu kelompok bikin satu Nah gitu Enggak Satu kelompok bikin satu Itu Terserah ya kalian mau jenis apa Terus mau layanan atau service Atau produk itu terserah kalian juga Nah karena ini waktunya udah mau habis Jadi Buat PR saja dikumpulin di pertemuan berikutnya Jadi apa yang tadi udah kita pelajari anak-anak Ada definitionnya Lalu Purpose Nah yang ketiga ada Kinds of advertisement Dan terakhir tadi ada Ada Structs Nah Oke Oke Udah ya ini waktunya udah habis ya Itu jangan lupa tugasnya dikerjakan ya Anak-anak Oke Oke before We end Our lesson today Let's pray Let's pray first First Selesai Oke Alhamdulillah Oke Ibu akhiri ya Perteman pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu akhiri ya Ibu akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon everyone Good afternoon ladies Hari ini kita kelasnya siang ya ketemunya Udah lemes ya Udah lemes ya Udah jadi Pelajon kan tadi ya pak Ada yang belum Udah puasa Alhamdulillah Udah yang puasa Oke Iya oke Silent please Oke sebelum kita Memulai pelajaran hari ini Let's we Pray together Bismillah Okay Miss akan Miss akan Mau cek Attendance dulu ya Masuk semua ya Ibu mau cek fokus sama semangat dulu nih Nih, kalau misal Ibu bilang Good afternoon to Ini kanan ya, kanan terus kiri dulu ya Good afternoon to Right, how are you? I'm fine Good afternoon to Left, how are you? I'm good Good afternoon to Miss, I'm great Good afternoon to All Good afternoon to We and we happy Mulai Good afternoon to Right, how are you? I'm fine Good afternoon to Left, how are you? I'm good Good afternoon to Miss, I'm great Good afternoon to All, good afternoon to We and we happy Okay Semangat semua ya hari ini ya Oke Kita mulai pelajarannya hari ini Ada yang tahu mau belajar apa? Spendisi opinion Oke, sebelumnya Miss Mulanya nih Kalian pernah gak sih Mungkin meminta pendapat Atau memberikan pendapat Kepada orang lain? Pernah Ya, misalnya kalian mungkin Membeli baju Bingung gitu ya Aku pantasnya pakai yang mana sih Gitu ya Mungkin ya Pasti sering gitu lah ya Terus memberi pendapat juga sering kan Biasanya Kamu bagusnya pakai ini Atau kamu harusnya pakai ini Gitu ya Jadi Today we learn about Definition Asking and giving opinion Expression of asking and giving opinion And formal and informal Of asking and giving opinion Jadi Asking and giving opinion itu Ada yang tahu? Apa coba artinya? Itu yang inti Ini Ada yang bisa ngertiin? Menanyakan dan memberikan pendapat Ya Betul Good job Oke Jadi Asking and giving opinion ini ada Informal dan informalnya ya Yang informal itu biasanya Bisa digunakan untuk Teman sebaya Atau mungkin Yang udah Ya Pasti ya Contohnya ada Ya disini ya Ada What do you think about? Ada any comments? Atau and so on Terus Giving Yang ini tuh giving ya Eh Ya Giving opinion itu ada As for me Terus ada From my point of view Terus ada I think that Aku pikir itu Dan lain-lain Terus ada formalnya itu Kalau yang asking opinion Opinion itu ada What do you give me your opinion on? Maukah Anda memberi saya pendapat tentang? Ya itu ya Nah terus yang giving opinion itu Kita bisa memakai Might I make a comment on that? And so on Oke disini Miss punya Ini ya Kalian Silahkan perkelompok Jawab ya Miss kasih waktu 5 menit Kalian Analisis gambar ini Kemudian Dibikin ini ya Dialog Tentang asking and giving opinion Oke Miss Silahkan dikerjakan ya Sudah Ya Oke Ada yang Mungkin kelompoknya ada yang berani maju Siapa? Yuk Nanti bukasih nilai Tambahan nilai Yuk Ada yang bisa nganalisis gambar ini Salah satu gambar ini Kelompoknya Lina 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 tadi selesai duluan Ya Oke Jadi Digambarin itu ya Ya udah Digambarin itu Oke Ini ada sedikit ini ya Video Analisis video tersebut Oke udah ya Jadi Dalam video tersebut Apa ya Asking and giving opinionnya ada kata apa aja ya Ada According to me sama I think ya Oke Oke Jadi Pembelajaran hari ini Kita udah selesai ya Karena waktunya sudah habis Kita belajar apa aja ya Hari ini Asking and giving opinion Jadi Jadi di dalam asking and giving opinion itu ada Apa aja ya Formal dan Informal Oke Mungkin cukup sekian ya Dari Miss Thank you for attention Jangan lupa Tugasnya minggu depan dikumpulin ya Oke Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Contoh dari announcement text. Bapak bacakan ya. Teman-teman tebak ya. Ini ada di mana? Ini ada di mana? Stasiun. Give applause buat stasiun. Oke. Jadi itu tadi announcement yang ada di stasiun. Nah. Di announcement text juga ada language feature. Yang pertama tuh ada simple present tense. Ada simple... Apa? Future. Terima kasih. 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 Nah silahkan teman-teman Buat announcement tag Tentang kompetisi Kan nanti bulan depan kita Akan ada agustusan nih Jadi bakal ada kompetisi mengenai Mengenai Lingkungan sekolah Teman-teman silahkan buat announcement Tentang kompetisi yang akan kita Raksanakan di bulan Agustus Udah? Oke langsung di kumpulan Oke sebelum kita Tutup Pembelajaran hari ini Ini semuanya sudah bagus Sudah structure dan juga sesuai Apa yang udah kita pelajari hari ini Kita pelajari semuanya Nah sebelum kita tutup Ada yang mau ditanyakan? Vina ada yang mau ditanyakan? Kananya rumahnya gimana? Rumah bapak ada di Jakarta Oke mungkin Mungkin itu aja Pembelajaran hari ini Mengenai apa tadi? Enak Menurut Saya cukupkan Sampai disini Kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan bacaan Hanjala Bersama-sama Sekali lagi Marvulus Marvulus Ya oke Satu Dua Tiga Marvulus 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 Pembelajaran Bersama-sama Marvulus Paretas Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Bersangat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bersambung Bismillah Bersambung Terima kasih Selamat pagi Oke, and now I have a picture Do you know what picture is this? Ada yang bisa menjelaskan tentang cerita ini? Ini nang! Ini cerita terbaru yang kompetisi di episode Oke, M.D.N. menjelaskan tentang cerita ini Oke, give a plus for head And then today we will learn about review text Ada yang tahu apa itu review text? Oke, review text is Type of text in English that contains an assessment in the form of pretense and suggestion for a work Be it film, book, or product Jadi, review text itu adalah salah satu jenis text dalam bahasa Inggris Yang berisi tentang penilaian berupa kritik atau saran terhadap suatu karya Baik itu film, buku, atau produk-produk yang lainnya Nah, review text itu juga memiliki tujuan Ada yang tahu tujuan dari review text? Nggak tahu apa itu? Oke, and the purpose of review text is To tell the audience about the benefit or the weakness of some objects Mostly artworks or products It will also be used to tell critics, evaluation, and suggestions Jadi, tujuan dari review text itu adalah memberi tahu pendengar atau pembaca tentang kelebihan atau kekurangan beberapa objek Terutama karya seni atau sebuah produk Nah, text ini biasanya itu digunakan untuk menyampaikan kritikan, evaluasi, atau saran Selanjutnya, review text itu memiliki generic structure Ada yang tahu structure yang pertama itu apa? Introduction! Pengertian introduction itu apa? Introduction of product name, brand, history, and... Okay, jadi introduction itu pengenalan nama produk, merek, sejarah, atau kegunaannya So, on the second generic structure itu ada apa? Evaluation! Okay, ada yang tahu apa itu evaluation? Evaluation! Mortgify! Evaluation! Okay, evaluation itu pandangan dan penilaian penulis terhadap karya yang diulas Dapat juga dibandingkan dengan produk yang lainnya So, on the third generic structure itu ada apa? Interpretative! Nah, interpretative itu penjelasan yang lebih rinci dari pembaca itu Eh, dari yang membuat, yang mereview So, on the third generic structure itu ada apa? Evaluation! Evaluation! Summary! Summary! Okay, evaluation, submission, or summary Evaluation, submission, or summary is Contents, penggezan, criticism, and suggestion regarding the work reviewed Jadi, evaluative itu berisi tentang kesimpulan, kritikan, saran terhadap karya yang diulas Jadi, apa aja generic structure-nya? Introduction! Introduction! Terus? Evaluation! Evaluation! Interpretative! And? Okay, Vina! Repeat, please! Kenapa, Miss? Repeat the generic structure of review text Repeat, please! Okay! Introduction! Yeay! Okay, secak! Nah, selanjutnya itu review text memiliki language feature Yaitu language feature yang pertama ada using simple present tense So, on the second itu using adjective So, on the third, focus on specific participant So, on the fourth is using long or complex causes And the last is using metaphor or idiom The first is using simple present tense Anda yang tahu rumus simple present tense? Subject, objek, predikat Okay, Mbak Im Tinan, give me example Give me example Give me example I'm in cake! Yeay! Okay, social! Nah, jadi pembahasan hari ini itu tentang review text Tadi, definisi review text itu apa? Mereka luat ya Terus, generic structure-nya ada berapa? A Jangan cepetkan! Interpretation! 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 Okay, and now I have homework for you Look at your Google Classroom, yes? Yes! Okay, maybe enough here Thank you very much for your attention And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Marahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh Okay, before we start our lesson, let's try basmala together Fina! Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Fina berangkat Fina, kemarin kayaknya gak berangkat Ya ampuh, udah Alfa tiga kali loh Kamu loh harus berangkat Oke, disini ada yang pernah mereview sebuah film gak? Ada yang pernah menilai sebuah makanan? Pernah gak? Pernah gak? Pernah mereview? Oh ini film apa ini? Breh? Frozen pernah direview gak? Pernah pernah Ya, jadi hari ini kita mau belajar Ada yang tau apa? Review text Definisi of review text ada yang tau gak? Ya, jadi review text is a work that review and evaluate a product, service, or idea based on the writer's opinion Jadi review text itu adalah sebuah karya yang meninjau dan mengevaluasi sebuah produk, layanan, atau gagasan dari pendapat penulis Yang kedua ada purpose of review text Yang pertama ada an objective, descriptive, description of the item or experience being reviewed Terus yang kedua ada personal opinion and feeling about it Yang ketiga ada an analysis of its strength and weakness Yang keempat ada overall result Does it meet an intended purpose? Yang kelima ada a conclusion that summarizes its pros and cons Yang ketiga ada structure of review text Ada yang tau gak? Apa aja? Orientasi, 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 and summary Orientasi, orientasi, Vina tau gak apa? Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Jadi, orientasi itu adalah pengenalan nama produk, merek, jenis, dan kegunaan Yang kedua ada evaluation Evaluation itu berisi tentang penjelasan lebih lanjut mengenai orientasi Biasanya tentang keunikan sebuah produknya atau kegunaannya Yang ketiga ada interpretatif Interpretatif itu biasanya berisi tentang penilaian penulis terhadap suatu objek tersebut Yang keempat ada summary Summary itu biasanya berisi tentang kesimpulan, saran, dan kritik tentang penilaian produk tersebut Selanjutnya ada language features of review text Yang pertama ada simple present tense Yang kedua ada using adjective Yang keempat ada using complex sentence And using metaphor or idiom Jadi ada yang belum Ada yang ditanyakan gak? Sebelumnya Sudah paham semuanya? Sudah Sudah ya? Sudah pinter-pinter ya? Amin Jadi sekarang Ada soal ya? Ada latihan ya? Aduh Aduh Latihan ya? Nanti diisi ya? Miss beri waktu 10 menit aja ya? Masih-masih ya? Ngerjalannya jangan menyompek ya? Iya Miss Ya Miss beri waktu 10 menit ya? Silahkan digertiain Sudah Ini habis-habis Ya Miss Waktunya udah habis ya teman-teman Ya Miss Ya kita koreksi bersama-sama Kalian tuker ya Tuker ke teman sebanggu kalian Ya kita nombor 1 ya The text mainly tells about Apa? Ada yang tau gak? Yang bener apa? D Ya bener sekali Yang kedua The second paragraph mainly told C Ya Yang ketiga A A 5 5 5 5 nomor 5 loh 5 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 bener dikali 5 terus kalau yang isai bener dikali 10 oke oke udah semuanya udah dikoresi udah dinilai Padilla dapat berapa Wow Vina hehehe jujur dong yang jujur dong Vina bener-bener Sinta Iva deh ya udah semua ya udah paham semua kan hari ini kita belajar apa itu adalah teks yang berisi tentang mengevaluasi sebuah produk layanan ataupun pang ataupun gagasan sesuai dengan pendapat penulis kita cukupkan aja ya untuk pertemuan kali ini oke Miss mohon maaf bila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati deskriptif teks oke next today we talk about prosedur teks ada yang tau apa itu prosedur teks? langkah-langkah oke prosedur ada yang bisa bacakan sebelumnya? boleh, at fault what is the problem? good, i will give applause to us, fault jadi prosedur teks itu adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu next, purpose of prosedur teks ada yang tau purpose of prosedur teks itu apa? untuk menjelaskan give applause to my two team ya, jadi purpose-nya itu tujuannya itu adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat dilakukan atau digunakan untuk langkah-langkah yang berurutan generic structure of prosedur teks yang pertama ada goal goal itu merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan yang kedua ada apa? materials 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 merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan yang ketiga yang terakhir ada step struktur teks prosedur berikut ini adalah step yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu ada yang bisa ulangi apa aja generic structure of prosedur teks oke syufa yang pertama menjelaskan langkah-langkah dan bahan yang dibutuhkan terus ada material menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan terus ada step berisi rata-langkah atau berisi dalam membuat atau melakukan sesuatu oke kita selesai prosedur teks itu ada yang pertama itu prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu contohnya ada how to use an ad fryer how to use a dish washer how to use a camera yang kedua itu ada prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan contohnya seperti how to play the villain how to create a website and how to make a rendang next kita nonton video ya oke miss jadi kita tadi jadi kita tadi nonton video tentang prosedur teks tentang apa membuat dalgona coffee bahan-bahan dari dalgona coffee apa saja oke yang kedua ada sugar yang ketiga ada es batu mixer iya kan kita harus mix ya sampai bener-bener ngembang oke yang terakhir kalau gagal kalau gagal diminum sendiri jadinya latte ya oke sampai sini ada pertanyaan oke gak ada ya kita bikin kelompok terus nanti saya ada tugas sini tugas take home buat semuanya ini oke kelompok pertama dapet apa selet selet kelompok kedua penke kelompok ketiga oke minggu depan teks prosedurnya dikumpulkan di meja sebelum saya datang ke kelas ya oke oke thank you for today let's say hamdallah together assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati